Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa rencana pembangunan pelabuhan minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko segera dipangun, karena persyaratan teknis lokasi pelabuhan tersebut sudah dinyatakan layak oleh pihak terkait. Mewujudkan pembangunan pelabuhan pengiriman minyak kelapa sawit, crude palm oil atau CPO yang berada di kawasan Kubang Bada, kecamatan Teramang Jaya, membutuhkan waktu cukup lama. Beberapa tahapan baik persyaratan administrasi maupun teknis, dari hasil survei bersama dengan kantor jasa penilaian publik, KJPP pelabuhan tersebut telah dinyatakan layak dan tidak lama lagi pelabuhan terwujud. Bupati Mukomuko Sapuan mengungkapkan, untuk pembangun pelabuhan itu pemerintah kebupaten, tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara APBN dan APBD, dengan mengajak pihak swasta seperti pabrik pengelolaan tandan buah segar kelapa sawit yang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko. Bukus-bukus serius kami lihatnya, karena tadi yang saya jelaskan sebelumnya, investor telah menggelontorkan dana miliar rupiah untuk melakukan uji teknis. Mereka telah menunjukkan konsultan teknis tadi, adanya batimetri konsultan, itu kalau tidak salah ditunjuk dari salah satu perusahaan TBK, salah satu perusahaan terbesar di borfail di Indonesia.